Tim Nasional Indonesia mengusung misi besar meraup kemenangan perdana di Laga Kontra Cina. Meskipun punya kenangan yang buruk, skuad Garuda Nusantara gak gentar dan bakal turun dengan kekuatan terbaiknya. Duel skuad Garuda menghadapi tim naga juga menghadirkan head-to-head yang ketat. Cetakul coba merangkum head-to-head pemain kunci tim Nasional Indonesia menghadapi Cina sebagai berikut. Mesiljars versus Fernandinho Mesiljars menjalani debut apiknya di pertandingan menghadapi tim Nasional Bahrain. Pemain dari FC20 itu bermain solid dan tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda Nusantara. Buktinya, sofa skor gak segan-segan memberikan rating 6,6. Dalam statistiknya, Hiljars mencatatkan 2 sapuan, 1 blok, 2 tackle dan memenangi 4 duel dari 9 percobaan. Selain itu, pemain 23 tahun ini juga melakukan 44 sentuhan dengan akurasi umpan 74%. PSSI sangat puas melihat debut Hiljars yang diklaim bisa membawa dampak positif. Mesiljars bagus, tenang banget. Kelihatan dari penguasaannya di belakang, kelasnya beda, kelihatan, kata Arya Sinulinga kepada kumparan. Sayangnya, Hiljars tengah dalam situasi kurang menguntungkan menjelang laga kontra Cina. Pemain kelahiran Emersford itu alami culture shock dan kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Asia. Dengan begitu, Hiljars tetap akan memperbaiki kekurangan tersebut demi Indonesia. Selanjutnya, kehebatan sang pemain akan ditantang oleh kelincahan Fernandinho. Pemain naturalisasi tim Nasina ini harus diwaspadai karena bisa menjadi senjata mematikan. Namun, Hiljars diprediksi bakal dengan mudah mengantongi Fernandinho. Pasalnya, back berdarah Manado ini sudah terbiasa menghadapi striker papan atas Eredivisi. Sebut saja Ayese Ueda yang berhasil dikantongi saat menghadapi Feynard. Hiljars juga sudah pernah berduel dengan mantan striker Barcelona yakni Luke De Jong. Gak hanya di kompetisi domestik, sang defender juga punya pengalaman menjegal striker papan atas Europa League. Edin Zeko pernah dibuat mati kutus sehingga gagal mencetak gol untuk Feynard Bache. Performa Fernandinho juga menurun drastis karena terakhir kali mencetak gol di bulan Maret yang lalu. J.I.Z versus Wuley Bersama Messiljars, J.I.Z berhasil tampil memukau sebagai duet kokoh di jantung pertahanan tim Nas Indonesia. Back 24 tahun ini masih terus menunjukkan performa solidnya. J.I.Z berhasil mencatatkan 13 sapuan menghadapi skuad Mutiara Teluk. Bahkan Sofa skor sampai memberinya rating 7 karena sukses membuat striker Bahrain frustasi. Selain jago bertahan, Bang J juga menjadi sosok yang sering kali ikut dalam membantu serangan. Dirinya berhasil mencatatkan 44 operan dengan akurasi umpan sebesar 88%. Belum lagi, back Venezia ini punya karakter tenang dan mampu membakar motivasi skuad Garuda. Terlihat, I.Z enggan menghujat Bahrain saat diwawancarai terkait kecurangan. Hal seperti itu selalu terjadi dalam sepak bola dan sekarang bagi kami terasa seperti kekalahan. Tapi kami terus tetap maju, itu yang kami lakukan sekarang. Tegas Bang Jai. I.Z juga terlihat memberikan kata-kata penenang untuk supporter tim Nas Indonesia. Dia mengajak para penggemar Garuda Nusantara untuk segera move on atas hasil limbang kontra Bahrain. Tidak ada gunanya mengeluh hal yang terjadi di masa lalu. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah belajar dan terus maju. Tulis Bang Jai di akun Instagramnya. Namun, I.Z akan diuji oleh striker kenamaan Cina yakni Wu Lei. Menurut laporan media Sohu, Cina tetap ngotot memainkan Wu Lei karena kurangnya sosok striker berkualitas. Wu Lei menerima perawatan suntikan terakhir di rumah sakit Shanghai pada tanggal 13 pagi sebelum kembali ke tim. Dia kemudian meninggalkan Shanghai pada 13 siang dan terbang ke Qingdo. Tulis Sohu. Kehadiran Wu Lei patut diwaspadai karena dikenal sebagai ujung tombak yang ganas. Di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, pemain Shanghai Port ini tampil berbahaya di depan gawang. Bagaimana tidak, Wu Lei berhasil mencetak lima gol di pertandingan kontra Thailand dan Singapura. Ditambah lagi, ex-striker Shanghai Genbao ini punya pengalaman mentereng berkarir di Eropa. Tom Haye VS Wang Sangyuan Tom Haye diprediksi akan kembali menjadi andalan di lini tengah tim Nas Indonesia. Pemain 29 tahun ini masih menjadi sosok paling vital di pertandingan menghadapi Bahrain. Terlihat, The Professor menjadi pengatur serangan squad Geruda pada laga tersebut. Bagaimana tidak, Haye berhasil mencatatkan passing sukses sebesar 75 persen. Almere City sangat takjub dengan kehebatan pemain kelahiran Amsterdam ini. Tom Haye bermain imbang 2-2 dengan Indonesia saat melawan Bahrain. Tom berhasil mencatatkan satu asis pada gol Rafael Strike. Tulis akun resmi Almere City di social media X. Kreativitas sang pemain sangat diperlukan untuk membongkar pertahanan squad panda. Pasalnya, Tom Haye sendiri merupakan gelandang dengan tipe pengatur tempo. Gaya main ini terlihat saat dirinya kerap menggendong performa Almere City di Eredivisi. Bersama squad kambing hitam, Haye berhasil mencatatkan umpan sukses 78,5 persen per 90 menit. Bahkan dirinya masuk ke dalam tim terbaik di pekan ke-8. Tom Haye juga sudah menunjukkan peningkatan stamina dengan menit bermain yang lebih lama di laga kontra Bahrain. Alhasil, Tom Haye mendapatkan perlawanan sengit dari Wang Xiangyuan. Pemain berumur 31 tahun ini diprediksi bisa dilewati dengan mudah oleh The Professor. Jika mampu mengunci pergerakan Wang Xiangyuan, lini tengah Indonesia akan bebas mengalirkan operan. Umpan-umpan akurat dari Haye juga semakin mudah menembus pertahanan Cina. Ragnar Orat Mangun VS Shenlong Jiang Di sektor lini serang, Ragnar Orat Mangun diharapkan bisa kembali menunjukkan ketajamannya. Pemain berdarah Maluku ini punya modal bagus untuk bermain melawan Cina. Pasalnya, Orat Mangun berhasil mencetak satu gol di laga menghadapi Bahrain. Pemain denner ini terbukti jos dengan ikut membangun serangan dari sektor pertahanan. Performa pik tersebut membuat Orat Mangun mendapatkan rating 7,2 dari Footmob. Catatan gemilang tersebut membuatnya bertekad membawa Indonesia menang menghadapi Cina. Awal yang baik, tetapi lain kali kami akan datang dengan hasil yang lebih. Kami saling percaya. Janji Ragnar Namun Orat Mangun harus menghadapi Jiang Shenglong. Pemain Shanghai Shenlong ini dikenal sebagai salah satu back paling tinggi di Squad Panda. Masalah ini sebelumnya pernah terjadi oleh Orat Mangun saat gak mampu melewati Harry Sotar. Meski begitu, pergerakan lincah dari Orat Mangun diprediksi bisa mengatasi perlawanan Jiang Shenlong. Rafael Strike vs Zen Wei Selain Ragnar Orat Mangun, Rafael Strike dinilai akan menjadi salah satu ujung tombak timnas Indonesia. Striker dari Brisbane Ror ini berhasil menunjukkan performa gemilang di laga menghadapi Bahrain. Strike berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia. Torehan tersebut mengakhiri kutukan buruk sang pemain yang gagal mencetak gol di 18 pertandingan bersama Squad Garuda. Bahkan keberhasilan Rafael Strike dalam mencetak gol mendapatkan sorotan dari Brisbane Ror. Rafael Strike mencetak gol indah untuk timnas Indonesia saat bermain imbang 2-2 kontra Bahrain. Gol ini gak lepas dari kepercayaan Sintayong yang kerap memberikan suntikan motivasi. Padahal Strike sempat diremehkan banyak pihak, termasuk Justinus Laksana. Coach Justin pernah menyebut Strike sebagai striker yang biasa-biasa saja. Kalau gue harus tunjuk satu pemain yang agak overrated, itu adalah Rafael Strike. Mungkin dia bagus visinya, tapi dia sering mengambil keputusan yang salah. Kritik Coach Justin. Selain itu, media Cina juga sempat meremehkan kemampuan mencetak gol dari Rafael Strike. Media Huso Bakyu menyebut timnas Indonesia gak punya lini serang yang menakutkan. Pertahanan timnas Indonesia memang sangat bagus. Tetapi kualitas lini serang mereka itu berada di kualitas rata-rata dan terkadang mereka sangat individualis. Tulis Huso Bakyu. Di laga melawan Cina sendiri, Rafael Strike diprediksi akan berhadapan dengan Zen Wei. Pemain berusia 27 tahun ini baru mencatatkan dua penampilan bagi skuad naga. Bahkan Zen Wei cuma menjadi penghangat bangku cadangan di laga kontra Australia. Kemungkinan besar, strike dapat melewati Zen Wei dengan menggunakan kelincahannya. ESPN sendiri menjagukan Indonesia bisa meraih hasil positif di laga kontra Cina. Media olahraga Amerika Serikat itu menyebut skuad Garuda punya modal bagus untuk menciptakan sejarah baru. ESPN menyakini Indonesia hanya menunggu waktu saja untuk bisa meraih kemenangan perdana. Dengan pertandingan berikutnya pada hari Selasa melawan Tiongkok yang sedang terpuruk, yang telah kalah dalam tiga pertandingan sejauh ini, mungkin Indonesia tak perlu menunggu lama untuk mengklaim kemenangan bersejarah. Tulis ESPN. Itulah ulasan head-to-head pemain kunci timnas Indonesia versus Cina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu mengungguli para pemain kunci negeri tirai bambu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!